Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbiyah jema'in Pada kali ini saya akan membagi pengetahuan Tentang cara mandi daun sabang Mandi daun sabang Dalam masyarakat adat Melayu Sering dilakukan Pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapa Serta pada masa-masa ketika terjadi bencana Malapetaka ataupun merebaknya wabah penyakit Untuk daun sabang ini Terdapat dua jenis yang dipergunakan dalam adat Melayu Jenis yang pertama adalah menggunakan daun sabang berwarna hijau Daun sabang yang berwarna hijau ini biasanya dipergunakan ketika akan mandi pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapa Yang kedua adalah daun sabang berwarna merah Daun sabang berwarna merah ini sering dipergunakan ketika akan mandi pada masa terjadi bencana malapetaka atau merebaknya wabah penyakit Jadi penggunaan daun sabang berwarna merah ini dipergunakan pada waktu tertentu yang tidak diatur kapan penggunaannya Sesuai kebutuhan dan sesuai keadaan jika sangat mendesak Untuk daun sabang berwarna hijau sering dipergunakan untuk mandi pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapa Karena pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapa tersebut Allah menurunkan bencana dan malapetaka ke muka bumi Sehingga dengan mandi daun sabang pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapa tersebut Diakini dapat terhindar dari bencana dan malapetaka yang pada masa itu sedang Allah turunkan ke muka bumi Namun bagaimanapun juga ini hanya sebagai media Selebihnya tinggal tergantung Allah lagi yang berkandar Kali ini saya akan menjelaskan tata cara mandi daun sabang pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapa Ada pun yang mesti kita persiapkan adalah Yaitu daun sabang hijau satu helai Dicarilah daun sabang hijau ini yang baik dan bagus bentuknya Kemudian dipersiapkan minyak jakparon Minyak jakparon Kemudian untuk menulis di daun sabang ini Dipegunakan celak alis Kemudian dipersiapkan kulit keharu untuk mengasapi daun sabang hijau Sebelum kita tulis raja Sebelum mengkerenahkan daun sabang hijau Pelaksana adat mesti bersirik terlebih dahulu Karena merupakan petua yang tidak bisa ditinggalkan Bahwa sebelum melaksanakan adat Maka pelaksana adat mesti bersirik terlebih dahulu Besir yang dilakukan seperti biasa yaitu Mengambil selai daun siri Dikasih dengan gambir Pinang Dan kapur siri Selesai bersiri Maka dapat dimulai mengkerenah daun sabang hijau ini Untuk dipergunakan mandi pada hari Rabu terakhir pada bulan Sabar Pertama-tama yang harus dilakukan adalah Mengasapi dahulu daun sabang hijau ini Dengan gaharo Gaharonya kita bakar dahulu Hingga mengeluarkan asap Kemudian daun sabangnya kita asap-asapi Sambil dibulak-balik Dengan membaca ayat berikut ini Jadi daun sabangnya kita asapi Dengan dibalik-balik sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya waqtuni muslimin Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya waqtuni muslimin Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya waqtuni muslimin Dibacanya dalam jumlah ganjil Bisa dibaca 3 kali, 5 kali, atau 7 kali Sesuai kebutuhan sambil membalik-balikan Daun sabang hijau ini Setelah daun sabang hijau diasapi dengan gaharo Selanjutnya daun sabang ini akan ditulis rajah Dengan tulisan tertentu Penulisan rajahnya menggunakan Pinsil alis yang telah dicampur dengan minyak gaharo Jadi menggunakan penulisan alis yang dicampur dengan minyak gaharo Ada pun ayat atau tulisan yang dituliskan pada daun sabang hijau ini sebagai rajah adalah sebagai berikut Daun sabang yang telah ditulis rajah Maka hasilnya adalah seperti ini Jadi metode penulisannya adalah mengikuti Dari pangkal daun hingga ke ujung Jangan terbalik Daun sabang yang telah ditulisi Siap untuk dipergunakan untuk mandi Maka masukkan daun sabang ini dalam ember atau tempat yang telah berisi air Dan pergunakanlah untuk mandi Jika airnya telah habis Dapat ditambah sesuai kebutuhan Jika telah selesai semuanya mandi Maka daun sabang yang telah ditulisi ini Atau yang telah dipergunakan ini Jangan dibuang Tetapi disimpan di atas pintu rumah Maka biarkan daun sabang ini mengering di atas pintu rumah Dan diambil nanti tahun depan Dengan diganti pada daun sabang yang baru Daun sabang yang telah mengering tersebut Dibuang pada air yang mengalir Seperti di sungai ataupun di laut Jadi jangan dibuang sembarangan Demikianlah penjelasan tentang mandi daun sabang Semoga bermanfaat Dan sampai berjumpa pada sesi yang lainnya Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!